Oke, ini kawan lagi kita colok ukurannya, muka jalannya ya, berapa, itu kita pengen tau. Itu sampai situ 50, Ban. 50, kesana. Ini udah 50 meter nih, tapi masih panjang. Berapa? Oh, berarti 5, 6, 7, 70-an. Jadi muka jalannya 70 meteran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat bercinta SPC. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like, subscribe, aktifkan lonceng, apalagi yang share. Saya doakan semoga sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan, diberikan risiko yang berkah, juga melimpah. Dan semua urusannya selalu dilancarkan oleh Allah SWT. Amin ya Allah, Herabu'alaikum. Oke, ini tanah posisi yaitu ini di kampung, desa Mekarangka, Kecamatan Jigina, kebatasan. Kecamatan Sukabumi. Kebetulan itu Pak Haji Mood yang punyanya. Jadi beliau sudah tua, tanahnya ratusan hektare. Beliau mau jual ini karena buat berangkat lagi katanya mau umroh gitu kan. Nah, berkali-kali beliau udah umroh gitu. Sekalian mau, insyaallah beliau kurban gitu. Nah, tanahnya 8.000 meter, MDPM-nya 400 sampai 500. Di sini anginnya sepospoy, sejuk, tidak gresang, dan dekat perkampungan. Oke, kita lihat tanahnya. Let's go. Oke, sahabat-sahabat. Nah, ini pinggir jalan aspal. Ini jalan desa. Jadi, jalan ini selalu akan diperbaiki. Apalagi sekarang tahun 2024 sudah selesai corona. Nah, kalau kesananya sudah diperbaiki ya, tidak bagus. Itu di situ perumahan BTN ya, padat. Nah, di sini juga rumah-rumah di bawahnya. Di sana juga rumah. Ini kalau ke jalan nasional ada dua. Lewat sini dan lewat sini. Kalau lewat sini sekitar 2 kiloan. Kalau lewat sini 3 kiloan. Nah, ini tanahnya pinggir jalan. Pinggir jalan ini fatoknya 8.000 meteran lah di asal. Nah, batas-batasnya karena 8.000 itu luas banget. Ke bawah. Tetapi, kalau sahabat minat nanti saya akan tunjukkan batas-batasnya. Kalau siap ya, semuanya nantikan. Nah, ini tanahnya. View-nya mantap pinggir jalan. Oh, iya. Ini masuk kampung Tapos, Desa Makanaka, Camatan Cikirang, Kabupaten Sukabumi. Nah, ya. Kami tadi sudah bincang-bincang sama yang punya. Oke. Nah, itu juga rumah. Jadi, di sini listrik masuklah gitu kan. Oh, view-nya. Ini yang ke sini ya, view-nya mantap. Jadi, tanahnya ini juga, view-nya juga mantap. Ya. MDPL-nya tinggi. Tuh, MDPL-nya 443.40. Nah, ini ya. Luar biasa. Kebun karet ya, Pak Haji ya? Berapa ratus atau berapa ribu kebun karetnya? 500 pohon. Tadi dulu yang melaknya ya. Yang kayak gini. Dia udah produksi karetnya ya. Terus ada apa aja? Ada durian di bawah? Oke. Ini benar-benar mantap. Bawahnya hantar ya, Pak ya? Jadi, kita akan tunjukkan. Dari Anjuang sana ya. Sampai ke sana ya? Oh, sampai mana, Pak? Ini mantap banget. Nguasain jalan, kawan. Di sini bisa. Iya. Nah, ini hantar, Pak. Oke. Ini, kawan. Lagi kita colok ukurannya. Muka jalannya ya. Berapa. Itu kita pengen tahu. Assalamualaikum. Oke. Itu sampai situ 50, Pak. 50. Kesana. Sambil digolong. Pas karet ini ya. Sini ya. Coba terus, Pak. Sok, tarik. Yap. Sampai Anjuang aja. Jadi, untuk serloknya, sahabat-sahabat, bisa klik di bawah ya. Di bawah ada serloknya. Jadi, kebun karet ini udah produksi. Di bawah nyambung ada mata air. Desanya juga gak jauh dari sini. Kalau ke pasar wisata, apartment Indomaret ke pesantren Majid, sekitar 2-3 kilohan. Nah, ke pesantren sekitar tengah kilo lah. Ada pesantren disini banyak kebetulan. Berapa? Oh, berarti 5, 6, 7, 70-an. Jadi, muka jalannya 70 meteran, Pak, kawan. Kita udah ukur nih. Tadi 50 sama 20, 70-an. Oke? Oke, kawan. Iya. Kalau minat, langsung aja ya. Whatsapp ya.